Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik barengan sama gue Tafik Nobo. Hari ini kita akan ngebahas satu buah handphone Realme yang menurut gue ini bener-bener Masya Allah ya, yaitu Realme 8 Pro. Realme Indonesia memang mengirim device ini ke gue untuk gue coba dan juga cerita bagaimana experience penggunaan gue sehari-hari. Plus ya, Realme juga mengirimkan fakta-fakta tentang handphone ini ke gue karena emang banyak banget yang bisa dieksplore dari si Realme 8 Pro ini, terutama di bagian kameranya. Langsung kita obrolin sekarang tentang Realme 8 Pro. Di video ini, seperti tadi gue bilang, gue akan banyak ngomongin fitur kameranya karena Realme bilang handphone ini adalah 108MP Capture Infinity. Jadi in a way, emang statement-nya Realme ini kayak seperti challenge untuk gue ngetes performa kameranya si Realme 8 Pro ini seperti apa. Tapi ya tentu nggak cuma kamera aja, karena juga ada beberapa bagian lain yang akan kita omongin seperti spesifikasi. Realme 8 Pro ini hadir dengan spesifikasi yang udah oke. Snapdragon 720G, RAM 8GB LPDDR 4X, Storage 128GB UFS 2.1, layar 6,4 inci Super AMOLED fullscreen dengan in-display fingerprint, baterainya 4500 mAh dan hadir dengan 50W SuperDart Charge. Sudah punya NFC, OS-nya Realme UI 2.0, bodi fisiknya pun punya bobot hanya 176 gram dan tipis dengan ketebalan hanya 8,1 mili. Hadir dengan setup kamera yang menarik, 108MP main camera, 8MP Ultra Wide Angle Lens, 2MP Macro Lens, 2MP BW Lens, dan 16MP in-display selfie. Oke, supaya nggak ngembang kemana-mana, karena emang feeling gue bilang video ini akan jadi agak sedikit panjang, seenggaknya pas lagi syuting atau lagi bikin skripsi, rasanya begitu ya. Kita akan ngomongin dulu bagian non-kameranya. Dan juga beberapa fitur yang menurut gue membuat si Realme 8 Pro ini jadi satu buah handphone yang menarik. Yang pertama adalah Realme UI 2.0. Ini jadi satu buah game changer penggunaan handphone Realme. Karena gue secara pribadi merasakan tidak hanya embel-embel UI aja, tapi performa handphone ini jadi nyaman. Berpadu deh tuh ya, Realme UI 2.0 dengan Snapdragon 720G bisa ngasih angka benchmark 567 single core, dan juga 1697 multi core. Buat dipakai main game, handphone ini udah enak karena performanya stabil, dan gue pribadi amazed sama fitur-fitur game space yang dipunya oleh Realme UI 2.0 ini. Plus, untuk touch screen-nya juga sudah oke untuk casual gamer, atau bahkan emang untuk seorang advanced gamer. Plus, handphone ini juga sudah hadir dengan NFC yang mungkin akan membantu pekerjaan harian lo, dan NFC ini hadir hanya untuk pasar Indonesia aja. Layar handphone-nya sendiri yang sudah Super AMOLED, ngasih warna yang enak kalau nonton konten, dan tentu touch sampling rate-nya sudah cukup cepat di 180Hz. Untuk penggunaan in-display fingerprint-nya, seperti biasa, Realme tidak mengecewakan, dan tentu karena layarnya sudah Super AMOLED, always on display hadir di Realme 8 Pro ini. Untuk baterainya sendiri, dengan 4500mAh bateri yang sudah support 50W SuperDart Charge, Realme 8 Pro berdasarkan uji coba gue mengisi daya dari 0 ke 100% hanya memakan waktu 57 menit. Dan performa baterainya sendiri, untuk besarannya sudah oke. Dari 47% pas baru nyala sampai sisa baterai 1%, gue bisa mendapatkan screen on time 2 jam 45 menit, dengan standby time 1 hari lewat 3 jam, dan ini dengan koneksi GSM. Terakhir, sebelum kita membahas kamera untuk usability handphone ini sendiri, untuk gue pribadi sudah oke, karena dimensi fisiknya yang ringan, 176 gram dengan ketipisan 8,1mm, penggunaan satu tangan jadi mudah, dan juga penggunaan jelly case bawaan, nggak ngebikin Realme 8 Pro ini menjadi bulky. Plus buat lo yang doyan dengan handphone gonjreng, Realme 8 Pro dengan warna infinite blue yang gue pegang ini, ngasih look yang beda, dengan teknik proses AG Crystal namanya. Ngasih satu buah look matte, a bit glossy, ada tekstur kristalnya, kamera bump yang buat gue sudah oke, dan keberanian Realme di sini adalah hadir dengan naruh slogan, dare to leap yang besar. Nah, sampai di sini, infinite performance dan juga infinite bold design, yang pengen disampaikan sama Realme, menurut gue udah nyampe. Tapi mengingat Realme 8 Pro ini katanya adalah the best 108MP camera phone with stylish design, mari kita cek bagian kameranya Realme 8 Pro. Jujur penggunaan 108MP karena mid-end jadi satu buah pergerakan yang menurut gue sendiri sebenernya bisa kita ramalkan ya, karena emang teknologinya sendiri di tahun 2021 ini akan genap berumur 2 tahun. Tapi pertanyaan yang emang gue punya di awal adalah, bisa semaksimal apa sensor 108MP kalau berpadu dengan chipset yang non-flexion? Sebenernya jawaban pertanyaan yang tadi gue omongin, udah bisa gue jawab setelah mencoba si Realme 8 Pro ini beberapa saat. Gue bisa bilang lagi-lagi di sini, Realme UI memiliki peranan yang sangat besar. Karena emang perpaduan antara hardware yang dimiliki sama Realme 8 Pro dengan software yang dimiliki oleh Realme memberikan satu buah experience yang belum pernah gue rasakan di handphone Realme sebelumnya. Oke, basic samples dulu deh yang gue kasih lihat di sini. Gue bisa bilang hasil fotonya surprisingly bright dan juga image processing software-nya menurut gue udah bagus. Neluarin warna jadi pop tapi tidak oversaturated, asik dilihat, dynamic range-nya juga terlihat luas, dan zoom up to 5 times-nya menurut gue pribadi masih usable banget. Dan untuk mode 108MP-nya, untuk gue sendiri ini sudah oke. Nah, kalau lo sendiri penasaran gimana ceritanya kalau Realme bisa punya hasil-hasil foto seperti ini, jawabannya sebenernya simple. ada di bagian sensor kameranya. Sensor kamera 108MP-nya Realme ini sudah menggunakan Samsung ISOCELL HM2 generasi ketiga. Plus, ya tadi juga, nggak cuma hardware-nya aja, settingan software-nya juga udah asik. A bit tentang Samsung ISOCELL HM2 ini, dia adalah satu buah 108MP sensor yang memiliki teknologi 9-in-1 pixel binning, dan yang menarik adalah ukuran sensornya, 1 per 1,52 inci. Impact dari sensor yang punya ukuran besar untuk handphone ini, tentu yang pertama lo bisa nangkep cahaya lebih banyak, jadi gambarnya lebih bright, dan nggak ketinggalan punya natural blur yang lebih menarik. Tapi ya tentu, seperti biasa, dengan ukuran sensor yang besar, soft focus di area luar, fokus tengah, masih jadi sesuatu yang belum bisa kita hindarkan. Apakah hanya segini aja, infinite kamera yang dimiliki sama Realme 8 Pro? Sebenernya enggak, karena nggak cuma hardware aja, lagi-lagi secara software, Realme ngasih sesuatu yang banyak banget secara fitur di Realme 8 Pro ini. Gue akan coba kasih tau, plus ngasih sedikit sampel dari fitur-fitur spesialnya, si Realme 8 Pro di bidang kamera ini. Yang pertama adalah mode ultra clear 108MP, yang menurut gue ini udah tajam, dan juga kepake banget di saat lo pengen merecompose, atau mengkomposisi ulang satu buah foto, tanpa kehilangan resolusi. Ada juga Super Nightscape baru, yang sangat memanfaatkan sensor besar Samsung ISOCELL HM2 generasi ketiga, ngasih hasil lebih jernih dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mode 3x inch sensor zoom, dari semua piksel yang dimiliki sama main kamera Realme 8 Pro ini, hanya 12MP yang akan digunakan di mode ini, untuk bisa ngasih gambar yang lebih oke secara 3x zoom, dibandingkan dengan kita foto biasa, lalu kita cropping. Salah satu yang menarik adalah starry mode generasi kedua. Sayangnya pas gue lagi pengen mencoba mode ini, mengambil gambar bintang, karena kondisi daerah rumah gue lagi mendung, akhirnya bintangnya nggak ada, but, gue bisa ngasih komparasi, antara hasil foto Nightscape, dengan starry mode ini, ya jatohnya si starry mode lebih bright. Ingat, keduanya ini, dua mode yang berbeda, dan emang diperuntukkan untuk dua momen yang berbeda pula. Dan nggak berhenti di situ aja, ada juga video starry time lapse. Mode ini pertama di dunia ada di hape, ya baru di Realme 8 Pro ini. Perlu waktu untuk menggunakannya, karena seperti yang lo lihat saat ini, untuk mendapatkan footage yang cukup pendek, lo memerlukan waktu 90 menit. Tapi hasilnya, worth it. Salah satu mode pertama lagi di dunia, adalah time lapse tilt shift pada smartphone. Yang mimpinya di sini, pada penggunaan mode ini, Realme pengennya, kita seakan-akan punya foto, atau video kita menjadi miniatur. Tapi clearly, I still need to work on this mode, karena menurut gue hasilnya kurang miniatur, but however, buat gue sendiri, ini adalah satu buah mode yang menarik, buat kita main-mainin. Dan selain mode-mode tadi, masih ada mode-mode fitur lain, dari aplikasi kameranya Realme, yang bisa lo coba. Seperti yang pertama, ada neon portrait. Ada dynamic bokeh, AI color portrait, new AI portrait, dan juga dual view video. Gue ngerti, kalau kemampuan, atau fitur-fitur aplikasi kamera Realme 8 Pro ini, jatuhnya mungkin terlalu gimmick buat lo, it's fine. Lo milih menggunakan hasil kamera biasa aja, juga sebenarnya nggak masalah, karena balik lagi, menurut gue sendiri, pada dasarnya, hasil kamera standarnya Realme 8 Pro ini aja, sebenarnya sudah menyenangkan, untuk kita pakai hari-hari. Oke, sekarang gue harus bilang, makasih dulu buat lo yang udah nonton, sampai sejauh ini, gue tau gue ngomong banyak banget. Tapi, kalau boleh minta tolong satu lagi, hit tombol like, dan juga subscribe sekarang, semuanya apresiated. By the end of the day, gue pribadi menganggap si Realme 8 Pro ini, is actually a really great device, fun to play with, dan untuk harganya sendiri. Pas gue bikin video ini, jujur gue belum tau harganya berapa, lo bisa ngeliat nanti di judul, atau mungkin di kolom deskripsi, but, for me personally, kalaupun harga dari handphone ini, menyentuh 4 jutaan gemuk gitu ya, menuju 5 juta, atau mungkin bahkan 5 jutaan kurus, this phone is actually still fun to have. Atau minimal, masuk dalam pertimbangan lo, untuk yang lagi pengen cari handphone baru. Dan gini, kalaupun lo tipikalnya orang yang pengen cari, harga semurah-murah, dengan performa setinggi-tingginya. Asumsi, karena spesifikasinya, sama seperti Realme 8 Pro, harga lebih murah, atau mungkin bahkan, lebih tinggi daripada Realme 8 Pro. Wajar, semua orang pengen punya barang murah, tapi performa bagus. But the problem is, dengan Realme 8 Pro ini, satu hal yang gue rasain, perpaduan antara hardware, dan software-nya itu, maksimal, tepat, aman, dan nyaman digunakan sehari-hari. That's why, menurut gue pribadi, si Realme 8 Pro ini, jadi salah satu device, yang sulit dilawan, karena emang, all-rounder, dan nyaman digunakan. Mungkin lo mikirnya gini kali ya, Vick, lo kayak sales banget ngomongnya gitu. Maybe, maybe I do, maybe I do, karena emang, kalau gue udah excited banget, sama satu buah barang, kadang gue lebay begini. Tapi satu hal yang harus lo pertanyakan adalah gini, kalau misalkan gue gitu, dengan segala kerendahan hati gue, orang yang sering bolak-balik megang, handphone ini, handphone ini, handphone ini, dari berbagai macam amerik, dengan berbagai macam model, terus bisa excited, sama Realme 8 Pro, sepertinya, ada yang menarik, memang benar-benar dari handphone ini. Buat gue pribadi, kalau buat lo berbeda, mungkin ya nggak masalah juga, karena siapa gue, siapa lo, kita berbeda. Anyway, that was the video for today. Kalau lo pengen mungkin, berkelakar, bercerita, atau mungkin, ya berkomentar apapun, tentang Realme 8 Pro, atau mungkin tentang video ini, silahkan tulis di kolom komentar. I'll be waiting, diskusi secara sehat, buat sekarang taufik nubah cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush!